Sahabat Alkitab, ada seseorang yang bertanya dari Injil Yohanes 5 ayat 45. Di sana tertulis, Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapak. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Pertanyaannya, jika Yesus adalah Hakim, mengapa Yesus berkata, Aku tidak akan mendakwa? Mau tahu jawabannya? Tonton video ini dari awal sampai akhir, Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau Iman Kristen? Tanyakan saja di kolom komentar, bergabung di dalam grup telegram, atau tanyakan di whatsapp. Alkitab 1 Menit siap menemanimu membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Sahabat Alkitab, di dalam beberapa ayat sebelumnya, yaitu dalam Injil Yohanes 5 ayat 27, di sana dikatakan dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Ia yang dimaksud di sini adalah Allah sudah memberikan kuasa kepadanya. Nya di sini adalah Yesus Kristus. Apa yang diberikan kepada Yesus Kristus? Kuasa untuk menghakimi. Mengapa? Karena Yesus Kristus adalah anak manusia. Siapa itu anak manusia? Yesus Kristus. Sang Firman. Allah yang menjadi manusia. Nah, sahabat Alkitab, setelah ayat itu ditulis, kemudian muncul perkataan, Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapak. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Musa akan mendakwa orang-orang Yahudi yang berusaha menganiaya Yesus. Mengapa? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Itu juga berarti bahwa mereka tidak percaya kepada Musa yang telah menulis tentang Yesus. Jika Yesus adalah Hakim, mengapa Yesus berkata, Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa? Secara umum, seorang Hakim mempunyai tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sedangkan Jaksa mempunyai tugas mengajukan dakwaan dan tututan kepada Hakim atas terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan. Jaksa disebut juga penuntut umum. Jadi, kesimpulannya, Yesus adalah seorang Hakim, bukan Jaksa. Jadi, ia tidak mendakwa. Sahabat Alkitab, bacalah Alkitab langsung secara pribadi, bukan sekedar kata orang atau search Google. Bacalah sampai katam berulang-ulang secara rutin setiap hari. Alkitab adalah kitab suci yang cukup tebal. Tidak bisa membacanya selesai dalam sehari. Tidak ada jalan pintas. Membaca 3-4 pasal per hari akan menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab dalam setahun. Banyak pertanyaan akan terjawab saat sahabat melakukan saran kami ini tanpa keraguan. Sahabat bisa berdoa untuk mendapat pencerahan dengan hati yang rindu mengenal Allah yang sejati. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.